selamat menikmati selamat menikmati yang sangat luar biasa terkenal dengan seseorang yang menolak dunia dengan kedua telapak tangannya dan juga dadanya luar biasa dia termasuk orang singkoyo termasuk orang yang suge termasuk orang yang luar biasa perniagaannya menguntungkan tapi semuanya ditinggalkan dia lebih memilih mentransfer perabotan rumah tangganya mentransfer harta bendanya ditaruhkan investasi ke akhirat luar biasa nih ceritanya menarik bahkan proses masuk islamnya pun apa ya terkesan unik nah beliau masuk islam ya tidak lepas dari kontribusi sahabatnya saudaranya ya nah hari ini kita akan menceritakan sosok sahabat mulia yang bernama Waimir bin Malik beliau termasuk dari Qabila Khosroj ya pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala nah namanya sedikit asing tapi beliau terkenal dengan kunyahnya yaitu dengan sebutan Abu Darda wah ini terkenal nih Abu Darda nih pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala nah kita akan kisahkan ini tentang perjalanan hidup dari Abu Darda nah Abu Darda ini pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala beliau ini termasuk orang yang apa ya kalau dari suku Khosroj ini agak telat masuk islamnya tapi tidak ada kata terlambat ya selama ketika cahaya hidayah itu menghampiri dada kita terus kita menggenggam hidayah tersebut dengan teku maka Allah akan berikan jalannya Masya Allah nah ini Pak Mirza ini Abu Darda ini orangnya disiplin bangun pagi-pagi wah kemudian apa yang dilakukannya mendatangi berhalanya karena beliau ini dahulu ada termasuk orang yang musrik ya menyembah berhala wah jadi berhalanya itu luar biasa nih terbuat dari kayu yang kalau apa gak usah ditanya kayu yang kualitas is number one nah kemudian diganti bajunya wah kayak main boneka-bonekaan diganti bajunya kemudian dilumuri dengan minyak wangi sing muahal wah harumnya semerbaknya luar biasa pokoknya the best lah kuntilanak malam jumatan pun kalah wanginya dikasih minyak wangi yang nomor satu diganti bajunya bajunya itu wah mahal banget gitulah bajunya kualitas nomor satu dari Yaman kainnya kalah lah baju kita sekarang ini nah pokoknya dibungkusin dengan rapi berhalanya tersebut wah disembahnya wah pokoknya pagi-pagi pokoknya ngasih persembahan sama sesembahannya tadi yang berhalanya sampai matahari mulai terbit nah Abu Darda pun mulai beranjak untuk berangkat ke tokonya pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Abu Darda ya ketika di Madinah itu memiliki saudara yaitu namanya Abdullah bin Rawaha ini sedikit saya gambarkan Abdullah bin Rawaha ini pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Rawaha ini adalah seorang sahabat yang mulia termasuk orang yang awal-awal masuk Islam ketika di Madinah kemudian meninggal dunia di perang padahal ini beliau ini termasuk penyair yang luar biasa yang mas hur dan kita tahu kisah di perang itu ketika Rasulullah memerintahkan yaitu Zaid bin Harisah menjadi panglima perang ketika gugur digantikan oleh Ja'far bin Abdul Muttalib ketika Ja'far juga gugur maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha hingga Abdullah bin Rawaha gugur dan digantikan oleh siapa ya Walid bin Walid kalau saya gak salah ceritanya kita ceritakan di kesempatan yang lain kita kembali fokus kepada Abu Darda nah jadi setelah perang badar wah setelah perang badar itu nampak kalau muslimin kembali dengan kemenangan dengan beberapa orang yang gugur maka Abu Darda yang ketika itu masih dalam keadaan musrik dia menanyakan perihal tentang saudaranya yang ikut berangkat perang badar menemani Rasulullah s.a.w. yaitu ya tadi Abdullah bin Ruaha pemirsa yang rahmat Allah s.w.t kemudian dia mendapatkan kabar bahwa Abdullah bin Ruaha bisa kembali dengan selamat hatinya kembali tenang nah Abdullah bin Ruaha luar biasa pemirsa walaupun dia sudah islam walaupun dia sudah dalam mengikuti agama Rasulullah s.a.w. tapi dia masih tetap rutin untuk mengunjungi saudaranya yang masih kafir yaitu Abu Darda luar biasa nih pemirsa patut kita contoh ya nah akhirnya pun karena dia sudah lega oh saudaraku selamat akhirnya dia kembali ke tokonya naik ke atas kursi singgah sana di tokonya jadi jadi Abdullah eh Abdullah Abu Darda itu punya kursi ya di tokonya dia nengkring tuh duduk di atas penjualan ayo mari 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 merapat 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 nah gitulah kayak di pajak-pajak sambung gitu nah kemudian pemirsa yang rahmatullah s.w.t dia pun memerintahkan pegawai-pegawainya ini jual nih ini sebut kamu promosi ini nih nah ini jual ini gini 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 dia sibuk dengan perdagangannya pagi sibuk dengan berhalanya ketika matahari mulai muncul dia disibukkan dengan perdagangannya dan dia tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya kondisi rumahnya bagaimana nah inilah hal yang terjadi yang sangat luar biasa nih pemirsa yang rahmatullah s.w.t hal yang tak disangka-sangka dan mungkin agak menggelitik tapi pemirsa yang rahmatullah s.w.t dengan kejadian itu Abdullah ataupun Abu Darda masuk dalam agama Islam penasaran bagaimana ceritanya insyaallah kita akan ceritakan sudah lah ya berikut ini selamat menikmati selamat menikmati Pak Mirsa kita balik lagi di kisah teladan kita masih menceritakan tentang sosok sahabat yang mulia yaitu Abu Darda nah tadi nih pemirsa yang rahmatullah Abu Darda kita tahu kegiatannya kalau pagi dia ngelus-ngelus sama berhalanya kemudian ketika matahari sudah mulai terpit maka dia berangkat ia menuju ke pasar untuk berdagang ya nah begitulah kegiatan sehari-hari dari Abu Darda pemirsa yang rahmatullah s.w.t ketika Abu Darda sibuk berdagang nah ini tadi ceritanya kan gitu kan kemudian saudaranya ya Abdullah bin Rohaha datang ke rumah Abu Darda mau tahu kan apa nih kejadian yang terjadi di rumah Abu Darda ketika Abu Darda gak ada di rumah nah ini begini jadi Abdullah bin Rohaha setelah pulang dari perang badar dia mengunjungi saudaranya tadi Abu Darda datang pas datang ketok gitu Assalamualaikum ya gitu jadi rupanya dibuka istrinya ada di rumah Assalamualaikum ya Ummu Darda gitu ya kan kemudian Ummu Darda pun ya menjawabnya Waalaikumsalam oh ternyata saudaraku datang ya itu Abdullah bin Rohaha mau enggak mau enggak dipersilakan masuk ditanya sama siapa namanya sama Abdullah bin Rohaha mana saudaraku Abu Darda oh Abu Darda udah berangkat berdagang itu kata istri Abu Darda itu Ummu Darda waduh padahal aku mau jumpa sama dia boleh saya masuk kata Abu Darda ya kata Abdullah bin Rohaha kemudian Ummu Darda pun mempersilahkan ayo mau enggak silahkan masuk kemudian Ummu Darda pun masuk ke dalam kamarnya ya untuk apa menyelesaikan perkaranya ada kegiatannya yang belum diselesaikan kemudian Abdullah bin Rohaha pun meminta izin wahya Ummu Darda bolehkah aku masuk ke tempat berhala ataupun tempat penyembahan dari patung si tadi Abu Darda wah monggo silahkan masuk aja lihat lihat kemudian pemirsa yang terlambat Allah subhanahu wa ta'ala hal yang sangat mengerikan terjadi ketika Abdullah bin Rohaha masuk ke dalam ya ruangan tempat berhalanya Abu Darda wah ketika masuk sah unuk-unuk tengok kanan tengok kiri tiba-tiba Abdullah bin Rohaha mengeluarkan kampak nih Pak Mirza kemudian apa kata Abdullah bin Rohaha semua yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu batil semua yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya batil kekepang sekali kepala berhalanya tersebut mulai mau kayu apapun kalau kampaknya tajam ngelundung juga letak jatuh kepalanya ini batil sekali tersebut dicincang pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala dipecel perhalanya tangannya putus kepalanya cincang tok 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 wah udah bisa disayur rasem gitu tapi sayangnya kayu gak bisa dimakan jadi arang lah paling itu badannya dipecel tok 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 brak 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 abis dicincang cincang dicuil sampai kecil kecil diseruk kemudian abdullupin rohaha pun ya meminta izin pulang ya umur darda izin pulang dulu ya oh iya silahkan 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 begitu umur darda ini tadi ngapain kawan itu kok berisik kali di tempat apa ini sesembahan ini ya ditengoknya pas ditengok sama umur darda umur darda kaget setengah mati melihat ya Tuhan ya dipecel-pecel melihat Tuhan ya udah dicincang-cincang sama abdullupin rohaha ha mudara kuhu ini pasti ngamuk nih abudarda nih wala abdullupin rohaha pun aneh-aneh pula lah Tuhan kami makin dicincang-cincang kepriben gila kepiye ini gimana ini kebingungan umur darda akhirnya umur darda pun menangis ngisak-ngisak nangis ketakutan selain takut Tuhan yang udah dicincang-cincang takut sama abu darda ini bakalan mencak-mencak bakalan ngamuk-ngamuk karena Tuhannya di porak-porandangan dicincang-cincang mau dijadikan apa jadikan areng gak mungkin Tuhannya mau dimasak ya gak mungkin Tuhannya mau ditempel-tempel lagi dilim ya udah terlalu parah hancurnya di habisin dicincang-cincang sama abdullupin rohaha akhirnya yang bisa ya dia cuma ngesot duduk ya di depan pintu sambil nengokin Tuhannya udah dicincang-cincang nangis sambil nunggu ya abu darda nangis misek-misek pemirsa yang deramati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya nih pemirsa tak lama kemudian pulang abu darda wah pulangnya kan oke aku bawa duit banyak habis kerja pas dateng ketawa pintu woi istriku tercinta istrinya masih misek-misek di dalam nangis masuk kenapa pas masuk abu darda lho kenapa kamu kok nangis misek-misek duduan duduan kita jinjang jinjang nangis lagi misek-miseknya makin bekar-bekar nangisnya umu umu darda di pemirsa yang deramati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya begitu nengok kaget juga abu darda tuh 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 tuhanku lho siapa yang membuat tuhanku jadi tercincang cincang ini siapa nih orang yang berani mencincang-cincang tuhanku ha mamuk marah kemudian apa kata abu darda saudaramu abdullah bin roh nyincang-nyincang Tuhan kita takut ya kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya nih pemirsa kemarahan memuncak di dalam diri Abu Abu Darda kemudian apa yang terjadi nih pemirsa insyaAllah kita akan ceritakan setelah yang berikut ini selamat menikmati pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan kita masih menceritakan tentang sahabat yang mulia Abu Darda bagaimana proses dia masuk Islamnya di kesempatan kali ini tadi udah kita ceritakan bahwasannya ketika Abu Darda sedang berdagang di pasar kemudian abdullupin rohaha masuk ke dalam rumahnya dan meminta izin kepada umu darda untuk masuk ke dalam tempat ya persembahan ataupun tempat berhala bersemayam dari berhalanya Abu Darda kemudian tanpa sepengetahuan umu darda ya abdullupin rohaha pun mengincang berhala yang sangat berharga bagi Abu Darda nah kemudian pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya pemirsa ya saking ketakutannya umu darda ketika melihat berhala dari suaminya sudah dicincang cincang oleh Abdullah bin rohaha karena ketakutan akan kemarahan suaminya dia pun menangis di depan rumah ataupun di depan kamar dari tempat penyembahan ataupun tempat berhalanya kemudian pemirsa ketika Abu Darda sampai di rumah dan melihat kondisi tersebut kemarahan memuncak kepada siapa yang melakukan perbuatan yang menurut Abu Darda adalah perbuatan yang sangat kecil yaitu merusak Tuhannya oleh sebab itu pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya ketika kemarahan memuncak ditanya oleh istrinya ataupun dia bertanya kepada istrinya siapa yang telah melakukan perbuatan ini kemudian kata istrinya dengan ketakutan karena Abu Darda sangat marah dengan kejadian tersebut ya yang melakukannya adalah Abdullah bin Ruah kata istrinya kemudian dia marah ya wah Abdullah ini apa maksudnya si Abdullah ini saking marahnya tapi karena dia seorang manusia memiliki akal yang Allah berikan ketika kemarahannya memuncak maka Allah berikan cahaya sedikit cahaya hidayah dalam hatinya kemudian dengan cahaya tersebut dengan hidayah tersebut dia berpikir kemudian kemarahannya pun sedikit demi sedikit meredah dia pun berpikir ini Tuhan kalau memang dia betul-betul bagus ini Tuhan kalau memang benar-benar dia memiliki kekuasaan seharusnya dia bisa membela dirinya sendiri gak sampai dia dicincang-cincang sama saudaraku dia juga diberpikir sesuai dengan logikanya dengan hidayah yang Allah berikan kemarahannya pun meredah akhirnya dia pun pergi untuk menjumpai saudaranya Abdullah bin Ruah ketika dia menjumpai saudaranya tadi Abdullah bin Ruah kemudian mereka berdiskusi sedikit akhirnya Abu Darda bersama Abdullah bin Ruah menuju dan berjumpa dengan Rasulullah s.a.w dihadapan Rasulullah s.a.w Abu Darda dengan hatinya sudah terbuka dengan logikanya yang masuk akal karena melihat ada sesosok yang dianggap Tuhan tapi ternyata dia tidak bisa membela dirinya sendiri bahkan dia bisa dicincang-cincang oleh manusia biasa maka pemirsa yang teramat Allah s.w.t dia mengacungkan jari kemudian dia mengucapkan Ashadu Allah ilaha ilallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah s.w.t dan aku juga bersaksi bahwasannya engkau wahai Muhammad adalah hamba dan utusannya Masya Allah akhirnya Allah berikan hidayah kepada Abu Darda Abu Darda memeluk agama Islam walaupun pada saat itu dia termasuk suku terakhir dari suku Khazraj yang masuk Islam tanpa tanpa ada rasa penyesalan dalam hati Abu Darda kenapa kenapa karena dia merasa aduh kenapa gak dari dulu aku masih Islam kenapa gak dari dulu aku menjemput hidayah yang Allah berikan di hadapanku terasa sangat rugi Abu Darda melihat teman-temannya sudah banyak hafalan Al-Qur'annya melihat temannya sudah merasakan manisnya ibadah sudah merasakan indahnya kebersamaan dengan Rasulullah S.A.W sedangkan Abu Darda dia merasa dirinya terlambat akhirnya apa pemirsa yang rahmat Allah S.W.T dia berluangkan waktunya ia banyak belajar berjumpa dengan Rasulullah S.A.W belajar dengan menghafal firman-firman Allah S.W.T yang Allah turunkan dari langit dengan perantara malaikat Jibril S.A.W kemenuju Rasulullah S.A.W ia pun pelajari dari Rasul secara langsung pemirsa yang rahmat Allah S.W.T dia pun merasakan indahnya dalam belajar ia merasakan keindahan kenikmatan yang tidak pernah selama ini ia rasakan luar biasa duduk di dalam majelis secara Rasulullah kemudian pemirsa yang rahmat Allah S.W.T sampai sedikit demi sedikit ia tinggalkan perniagaannya sedikit demi sedikit ia tinggalkan jual belinya perdagangannya sampai ia tinggalkan perdagangannya tersebut kenapa karena dia merasa dia tertinggal dengan teman-temannya dia merasakan bahwasannya terasa indah ibadah terasa nikmat dia belajar duduk di majelis Rasulullah S.W.T luar biasa dia tinggalkan dia tinggalkan perniagaannya padahal pemirsa ketika dia berdagang ketika dia berjualan itu untungnya gak sedikit itu setidak-tidaknya itu pemirsa yang rahmat Allah S.W.T beratusan dinar dia dapatkan bahkan sebuah riwayat mendapatkan 300 dinar dia dapatkan setiap harinya tapi dia tinggalkan demi apa demi bisa duduk di majelis Rasulullah S.W.T luar biasa pemirsa yang rahmat Allah S.W.T masih banyak kisah-kisah menarik dari kisah Abu Darda yang terkenal dia telah menolak dunia dengan kedua tangannya dan dadanya insya Allah kita akan ceritakan kembali bagaimana kisah perjalanan hidup Abu Darda ketika dia sudah memeluk agama Islam kemudian ketika Rasulullah S.W.T sudah wafat ketika hidup di zaman Umar Ibn Khattab insya Allah kita akan ceritakan di episode berikutnya dan sampai disini dulu perjumpaan kita dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan kita tutup dengan doa kakafratu majlis subhanakallahumma bihamdika shado ala ilahi ila antas takur katul bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati